Kita ketemu dengan penyidik, hari ini pula pemeriksaan korban dan saksi-saksi. Yang pertama dulu kita aplikasi segala ceripaya, tindakan cepat dari pihak kepolisian, terutama korespati dan juga porda yang membentuk maaf. Karena dalam waktu yang cukup relatif juga, mereka bisa melakukan penangkapan terhadap bagian dari komplotan kejahatan perampokan itu. Walaupun masih belum semua ini tertangkap, tapi ada dua orang. Inisialnya nanti aja ditanya-tanya. Dua orang jadi kita merasa bahwa ini satu indikator spesial bahwa pihak kepolisian korespati, tuat korespati, menangani perkaraan dengan serius dan semakin senang. Mungkin ada harapan? Harapan kita, yang pertama kalau saya, agar ini tidak terjadi berulang-ulang. Kejadian diipat ini kan berulang-ulang kejahatan-kejahatan. Saya mengatakan bahwa semua itu berpali pada penegakan hukum yang terhadap tidak. Seperti yang saya ingin menghitungkan satu prosesi bagi masyarakat, bahwa monggung itu bisa dianggap kejahatan. Kalau ini model penegakan perkaraan kecepatan seperti ini, saya tidak akan menjadi solterapi bagi masyarakat. Pertanyaan bahwa Anda jangan melanggap hukum, pasti ada tindakan tegas dan cepat dari kejahatan masyarakat. Itu yang kita harapkan agar pola penanganan seperti kecepatan seperti ini diberlakukan dalam tindak pidana-tindak pidana yang lain, yang sudah bertumpu-tumpu perkara di masyarakat. Masih berpulang TPU? Bisa jadi lebih nanti kan, itu kan yang melakukannya kan ada lima yang kita perikirkan masuk rumah. Tapi kan indikatornya itu pasti ada pihak yang terkait, yang juga memberikan informasi soal itu kan. Tidak mungkin ucuk-ucuk orang itu masuk ke rumah tanpa ada di rumah. Dan dalam hukum pidana, dia disebut penyertaan. Jadi pelaku kinerp pidana itu, jika mesti hanya plakernya, mesti ada down plakernya, ada hukum plakernya, ada...